kebetulan aku itu dispepsi organik ada radang dan juga ada gastritis kemudian aku juga anxiety di video kali ini aku bakal share ya apa aja sensasinya dan hal-hal apa yang aku lakukan pada saat itu pastikan kalian nonton video ini sampai selesai bantu aku subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum Wr Wb wabarakatuh, halo semuanya selamat datang kembali di channel aku adek padan bunda, apa kabar nih semoga semuanya selalu ya buat kalian nih yang masih berjuang melawan asamlamungga atau anxiety tetap semangat ya terapkan 3P, pola makan pola pikir, kemudian pola tidur pola hidup sehat intinya ya jadi kalau misalnya kita masih banyak sensasi itu tidurnya maksimalnya jam 9 dan juga makan paling malam itu biasanya aku setengah 7 atau jam 7 malam nah di video kali ini aku bakal bahas ya terkait sensasi-sensasi yang aku alami pada saat itu jadi aku itu diagnosanya peradangan lambung dan juga gastritis selain itu juga aku anxiety, kecemasan, atau panic attack jadi aku berjuang selama kurang lebih 2 tahun itu luar biasa banget seribu satu sensasi ya ataupun satu juta sensasi udah pernah aku alami tapi alhamdulillah aku bersyukur bisa melewati semua itu dan saat ini udah mengetahui cara-cara mengatasinya seperti apa apa yang harus aku lakukan dan semoga kalian juga yang suka menonton video-video aku termotivasi dan juga bisa lekas sembuh kembali seperti sedia kalah asam lambung itu emang gak bahaya guys tapi kalau misalnya kita biarkan itu bisa membahayakan diri kita dan tentunya sangat mengganggu banget aktivitas kita mengganggu kebahagiaan kita sehari-hari jadi tidak ada salahnya ya kalau misalnya kalian lagi saat ini ada sensasi ataupun sudah ada diagnosanya darah dan lambung misalnya ada tetap lambung atau misalnya ada iritasi, ada luka jadi kalian harus menghindari beberapa pandangannya kalian harus patuhi jadi jangan ngeluh, jangan sedih jangan misalnya dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis jangan karena memang semua itu butuh proses jadi gak ada yang mudah tapi kita harus hadapi dengan senyum dan jangan lupa bersyukur karena kalau misalnya kita ngeluh itu nanti bakal menimbulkan penyakit yang baru itu yang aku alami dulu aku tuh dulu dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit baperan banyak banget ya yang aku alami tapi alhamdulillah semua itu pelajaran jadi saat ini aku udah membaik makanya aku share ke kalian aku pengen juga kalian sembuh bisa beraktifitas lagi seperti sedia kalah ada yang nanya radang lambung sensasinya apa aja bun makanya aku bakal bahas aku tuh radang lambung dan juga gastritis selain itu juga anxiety ya jadi sensasi yang pertama itu yang aku alami itu adalah begah begahnya luar biasa sendawa-sendawa non-stop kemudian di perut aku bagian kiri ini tuh kayak ada anginnya banyak ya jadi di bawah tulang, apa ya ini tulang rusuk bukan siapa tulang apa ya di bawah tulang ini tuh kayak sakit pencet itu tuh kayaknya angin semua dan kencang kemudian kayak apa ya tajam gimana gitu itu dulu ya jadi gak enak banget dan pada saat itu aku langsung memutuskan untuk endoskopi setelah perjalanan yang panjang ya dan ternyata memang gastritis jadi selain sendawa-sendawa aku juga merasakan perih perut aku tuh melilit banget kadang kayak angin tuh banyak ngap kalo apalagi udah naik dari itu kayak ngap-ngapan kayak gimana gitu pokoknya gak enak banget itu yang aku alami kemudian bunyi-bunyi perut aku tuh bunyi, aduh ini perut ada apanya sih di dalam kayak bunyi-bunyinya itu kencang dan juga setiap saat makanya aku sampai takut iya amit-amit sih ini ada apa gitu ya dan aku tuh paling takut dulu sama namanya endoskopi USG aku takut banget takutnya nanti ada penyakit yang aneh-aneh aku nanti bakal kepikiran ntar takutnya ini itulah ya apalagi kita kan ada cemas, anxiety jadi bener-bener takut tapi aku tuh pasrah karena memang pada saat itu ada dikitik yang udah bener-bener harus ditangani dokter karena aku tuh udah gak sanggup sama sensasi-sensasi yang aku alami selain itu juga aku ngalamin itu kelayangan aku tuh pernah bawa motor sampai oleng banget karena itu vertigo aku langsung ke dokter, kata dokter itu vertigo aku diberikan obat-obatan vertigo sama dokter aku kemudian disuruh istirahat yang cukup minum air hangat dan juga makan buah-buahan buah-buahan yang aku makan itu adalah melon, pepaya, pisang pisang barangan yang udah matang banget dan juga pisang kepo kemudian aku juga merasakan kebas kebas banget ya kalau misalnya lagi tidur di tangan ya doang-doang aku tuh kayak aduh kadang kayak gini-gini langsung bangun kadang betis aku pokoknya kayak keram-keram gitu loh aduh ini aku kenapa ya cepat capek napas pendek melangkah beberapa langkah aja kadang Masya Allah capeknya gitu ya tapi aku disitu tetap beraktifitas guys karena aku tuh kalau misalnya menyindiri aku di rumah pasti pikiran aku makin kacau makin bermacam-macam makanya mendingan aku berbaur sama temen-temen kantor aku sama orang-orang terdekat aku kemudian sensasi yang lainnya yang aku alami itu adalah aku mual tiap bangun tidur pasti woi-woi gitu di ulu hati aku tuh kayak kedutannya tuh kencang banget aku tuh sampai mengira ini ada apa gitu ya aku juga pernah EKG semuanya itu normal gak ada masalah sama sekali tetap memang itu ulu hati kita yang lagi terganggu jadi kalau misalnya ulu hati kalian sakit ya kalau misalnya udah tidur lompat-lompat gitu kalian kompres aja dengan menggunakan air hangat dikompres aja setiap pagi sebelum makan pokoknya pada saat bangun itu langsung dikompres setiap pagi jangan dalam keadaan berisi perutnya nanti makin sakit kalau misalnya sakit di perut jangan dipaksakan dikompres jadi ke sekeliling aja nih di sebagian-bagian sini kemudian pernah gak sih kalian ngalamin kayak di kuping kalian tuh berdengung gitu aku tuh dulu sering banget terkadang tuh tuh ini kenapa lagi ya ternyata itu mungkin ada hubungan juga dengan asam lambung makanya asam lambung itu benar-benar seribu sensasi sejuta sensasi amit-amit ya Allah kadang aku tuh kalau mikir itu sedih banget dan juga ketakutan dengar apa aja takut itu anxiety ya dengar suara pintu suara kucing suara cicak aja takut ya makanya kita harus happy jadi kalau misalnya sensasi-sensasi itu datang langsung buang semuanya pikirkan yang baik-baik pikirkan yang happy-happy ya kadang aku tuh langsung liat-liat foto jadul kadang langsung nonton film kadang langsung dengar suara air sering tuh juga kadang aku langsung mutar rukiah aku nonton youtuber-youtuber kesukaan aku misalnya kalau aku lagi males makan aku nonton ASMR ataupun aku nonton ya mukbang jadi dia ngunya aku juga ngunya karena asam lambung itu apa ya kadang-kadang kita tuh males banget makan biasanya apalagi menu-nya itu-itu aja jadi buat menimbulkan atau buat menyemangati kita untuk meningkatkan apa semakan kita harus melihat makanan-makanan yang enak meskipun kita cuma liat di video yaudah ngikutin aja kalau aku sih kayak gitu ya kemudian aku juga pernah tensinya rendah karena mungkin pola makan aku juga rendah banget pada saat itu di bawah 100 dan juga aku pernah merasakan darah itu 140 aku tuh sampai panik banget aku itu anemia guys jadi kalau misalnya udah tinggi aku tuh udah khawatir banget jadi itu adalah sensasi-sensasi yang aku alami mungkin kalian juga pernah ngalami yang ini mudah-mudahan bermanfaat jadi kalian terapkan 3P ya lakukan olahraga teratur kalau misalnya masih pusing nih masih sering susah tidur lakukan yoga lakukan pernafasan diafragma ya contohnya itu udah ada ya di video-videonya kemudian juga kalian treadmill tiap pagi kalian jalan aja atau lari-lari kecil aja yang penting keringatan 20 menit sampai 30 menit biasanya sih aku seperti itu ya kemudian kalau misalnya masih gak bisa tidur meditasi yoga yoganya juga udah aku contohkan gerakan-gerakan olahraganya juga udah ya untuk makanan-makanannya juga yang penting harus menghindari makanan pantangan dan pikirannya yang utama juga jadi jangan apa-apa dipikirin udah kita belajar cuek aja jangan baperan jangan suka gak enakan aku juga orang itu gak enakan jadi kalau kita terus-terusan seperti itu nanti diri kita yang rugi udah sekarang jangan memikirkan hal-hal yang gak penting buat diri kita yang penting saat ini kita fokus untuk masa depan kita apalagi kita misalnya punya anak punya suami punya keluarga punya orang tua kita harus mikir panjang kita harus mikir ke depan oke kalian juga harus bangkit harus sembuh aku pengen tau aku pengen dapat kabar lagi dari kalian kalau ada yang sembuh lagi dari asam langgar kalian juga semuanya pasti bisa ayo bangkit jangan ngeluh harus tetap semangat dan jangan lupa bersyukur oke teman-teman cukup sekian ya video kali ini jangan lupa untuk terus dukung channel aku adeva dan bunda dengan cara like komen share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya bye